Saudaraku, rezeki itu berlevel-level atas izin Allah. Level pertama, rezeki sudah dijamin oleh Allah s.w.t. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu kosamna bainahum ma'i satahum fil hayati dunia. Kamilah yang menuntun penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Az-Zuhruf ayat 32. Contoh, ada hewan namanya burung gagak lah ya. Sejak dia lahir kecil warnanya jadi putih, jadi induknya ragu nih. Anak saya apa bukan? Kira-kira begitu. Kayaknya kok enggak spesies. Akhirnya si induk hanya menjauh mengamati. Enggak ada yang ngasih makan sama si anak burung gagak. Tapi Allah maha kuasanya ngasih rezeki. Yaitu si anak burung ini ada aroma khas yang membuat ulat seraga itu mendekat kepada anak burung gagak ini. Sehingga Allah yang mendatangkan rezekinya kepada anak burung gagak. Sambil dewasa, sambil besar, tumbuhlah bulunya jadi mulai warna hitam. Barulah tahu si induknya bahwa ini anak dia. Barulah dikasih, maka dirawat oleh induknya. Artinya bertawakal kepada Allah. Percayalah Allah yang menjamin rezeki kita. Saya Kayak Mas Elan. Terima kasih. Terima kasih.